13 terdakwa penyeludupan sabu jaringan internasional di Sukabumi, Jawa Barat di Fonis Hukuman Mati. Informasi ini sekaligus menutup Selamat Siang Indonesia hari ini. Saya Tomir Istanto, sampai jumpa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selasa siang kabulkan jawaban jaksa penuntut umum dan menolak eksepsi terdakwa Muhammad Rizik Syihab. Hakim dalam putusan selat dengan nomor perkara 221-222 dan 226 memutuskan sidang layak dilanjutkan ke pokok perkara. Atas putusan ini, kuasa hukum terdakwa keberatan dan akan masukkan nota keberatan ke pledoi terdakwa dalam sidang selanjutnya. Senin pekan depan, sidang kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. 13 dari 14 terdakwa kasus penyeludupan sabu di Sukabumi, Jawa Barat seberat 402 kilogram di Fonis Hukuman Mati. Sementara satu terdakwa lainnya di Fonis 5 tahun karena terbukti kasus tindak pidana pencucian uang. Sidang putusan digelar di tiga lokasi yaitu Pengadilan Negeri Cibadak, Lapas Warung Kiara dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Fonis hukuman mati sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Sempat terjadi aksi protes atas fonis yang diberikan namun Hakim meminta kepada para terdakwa untuk menempuh proses hukum sesuai dengan undang-undang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.